Intro Terima kasih anda masih di beranda dan kami juga mengenang partisipasi anda di 0215155111 Kita masih berbicara mengenai seni pemulihan jiwa, bahwa jiwa itu penting dan anda perlu menyangi diri anda sendiri ya Jangan sampai ada mikirin orang tapi anda sendiri lupa makan, stres, bahkan bisa depresi Saya ke Feby dulu, Feby kalau misalnya kamu punya masalah atau mungkin lagi ya ada problem, kesel dan lain-lain Kamu tipikal orang yang pendiem atau juga mungkin membenam masalah itu atau yang langsung ekspresif, marah itu gimana? Dan gimana biasanya setelah ada masalah itu? Kalau saya dulu itu saya orang introvert banget, jadi kalau ada masalah saya diem aja gitu Cuma ternyata itu gak bagus, karena masalah itu dipendam bukan berarti masalahnya selesai Ya kan? Kalau kita sakit hati sama orang, mendingan diomongin Tapi timingnya mungkin ya, kalau saya sakit hatinya mungkin masih membara, mendingan ditunda dulu Udah agak tenang baru diomongin, tapi tetap harus diomongin Karena yang namanya sakit hati itu harus, kalau yang namanya masalah itu harus diselesaikan Kalau sekarang saya mencoba untuk komunikasi gitu Semakin dewasa, semakin saya berusaha untuk bisa mengungkapkan semua isi hati saya dengan sehat Tidak dengan marah-marah, karena kalau seandainya kita mengungkapkan dengan marah-marah juga nanti orang tersinggung Jadi ada masalah baru lagi, gitu Jadi saya berusaha untuk lebih terbuka lah sekarang kalau ada masalah Atau ada ganjalan sama orang lain ataupun apapun itu Jadi bener mas, apa yang lalu terbang beliau saya rasa sudah terlalu tinggi ya Bagus untuk mengendalikan dirinya ya Sebenarnya beliau membungkus teori dalam sangat-sangat membumi ya, dalam sebetulnya Lebih biasa Jadi lebih baik ya tadi ya mas, dikomunikasikan dan diselesaikan masalah itu, bukan dipendam Benar, jadi sakit hati itu definisinya adalah pertanyaan yang tak terjawab Waktu dia nyakinin saya, saya dalam hati bertanya, kenapa sih dia begitu? Kenapa kok dia begini? Kalau emang harus begitu kok mesti ke gua? Gua salah apa? Tapi ketika sudah terjawab, oh dia gak balas BBM karena dia lagi Apa gitu ya, langsung tiba-tiba, ih malu sendiri, gak jadi marah deh Betul Sebagai contoh ya, ada adegan kerja yang bikin kita marah hari ini Udah kita kesebel, bete Kita mungkin berjanji dalam hati gua pasti balas dia Pas besok kita tahu dari temennya-temennya Dad, kamu tau gak? Si Anton itu kemarin ternyata dipanggil ke ruangan bosnya dan di Sorry, diintimidasi, diancam untuk di PHK Jadi masa konyol, ih kasihan ya Betul Dan yang paling bahaya sebetulnya kenapa? Terkadang kita bisa kesal berlebihan bukan karena masalah itu Karena kita memudah masalah sebelumnya Yang sebetulnya lebih besar, yang tidak selesai Begitu ada masalah kecil, cuma masalah BBM aja gitu Kita bisa meledak Sebetulnya kalau kita bisa kaji lagi perasaan kita Belum tentu kita marah karena masalah itu Bisa jadi kita marah karena masalah lain Nah ini menarik Terkadang sentimen kita terhadap seseorang yang gak selesai Bobotnya dua Lain kali kalau dia buat salah lagi Nilainya misalkan cuma tiga Tapi kita balas ke dia lima Nah dari mana? Karena ada sentimen ketidakpuasan yang gak selesai terhadap dia Betul Karena itu hati-hati Malah kadang-kadang saya kesal sama si A gak selesai Waktu anak saya misalkan salah dikit Itu bisa semua ditumpahin ke dia gitu ya Oke Pemicunya Terus juga ada tipikal orang-orang yang Kalau bicara selalu silet Tajem maksudnya Tajem gitu kan Nah itu kan mengganggu kita Nah apalagi di lingkungan kita gitu kan Kadang-kadang saya juga suka bingung gitu Bertemu orang banyak ya Kenapa ya? Do you have something against me? Gitu kan Ketemu juga baru dua kali Tapi kok ngomongin udah silet Nah biasanya saya suka ngeliat tuh Saya juga suka mengamati orang Saya suka lihat Saya suka tanya gitu Biasanya yang kayak gitu Itu backgroundnya Mempunyai background masa lalu Yang kurang begitu bagus Jadi di luar Dia itu selalu silet gitu mulutnya Ada kan temen-temennya seperti itu yang Aduh Bikin bete ya Bikin bete Padahal sebenarnya Apa yang dia kesal itu Tidak ada hubungannya sama kita Gitu Jadi itu Kadang-kadang saya bisa membedakan Ada orang yang memang seperti itu Ada yang tidak Sudah ada penelpon lagi Tampaknya halo Selamat sore Sore Ya dengan bapak siapa dimana? Dan bapak Eka Jakarta Silahkan bapak Gimana sih Mas Kalau ngilangin stres Kalau ngilangin trauma Oh stres dan trauma ya pak Boleh spesifiknya apa gak pak? Stres akan apa? Hah? Spesifiknya kalau boleh tahu Dalam hal apa nih? Stresnya apa? Traumanya apa? Oke Baik 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 Terputus Stres dan trauma Karena tekanan gini ya Kalau kita terlalu capek Mikir terus Pikiran kita low back Perasaan low back Akhirnya kita berpikir Dan merasa seadanya Itu yang bikin kita Merespon pada sesuatu itu Tidak proporsional Masalah yang sama Kita hadapi Pas pikiran dan perasaan lagi fit Mungkin gak akan menghasilkan kekecewaan Karena kita lagi fit Maka Coba anda Ada banyak hal Tapi tips yang paling mudah Sering-sering istirahatkan pikiran Yang gak perlu jangan dipikirin Kalau semua mau dipikirin Gak akan kuat Perasaan juga Kita patut empati sama siapapun Tapi jangan Semua hal kita rasa-rasain Sampai digigit nyamuk juga Kok dia gigit gue sih? Sampai ada Biasanya nih Kalau di Indonesia Biasanya keluarga Ya Sebetulnya kan ada masalah Orang bukan masalah kita Kadang-kadang kita dikocertakan Jadi ikut Pertanyaan sebenarnya gak penting Banyak banget nih Terkadang Habis energinya Terporsir Akibatnya apa? Kita tinggal energi residu Akhirnya kita merespon Suatu seadanya Mikir seadanya Merasa seadanya Karena capek jiwa kita Dicas ulang Refresing Makanya untuk jiwa itu Biar tenang tuh Saya punya sedikit hal yang Yang aneh gitu ya Adalah think nothing Sing with darling Sing with darling Gitu ya Gimana itu mas? Apa tuh? Think nothing tuh Ambil jeda satu hari Gak mikir apa-apa Santai aja Dan dengan musik Think nothing gitu loh Tapi itu Itu betul banget Soalnya di Jakarta kan Apalagi Kita hidup di kota besar ya Itu banyak banget gangguan Kayak misalnya pagi Itu misalnya Saya gak ada shooting Atau gak ada apa Kayaknya lelah banget Saya pengen tidur Pengen istirahat Pengen santai-santai Ada aja Yuk ke mal yuk Yuk kesini Yuk kesini Yuk kemana Apa segala macem Padahal sebetulnya Yang paling penting adalah Matiin semua device Semua hubungan dua-dua Fokus ke diri sendiri Kasih waktu Buat diri sendiri Nanti kita lanjut Kita harus break dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Beranda akan kembali Tetap di Jak TV Terima kasih